loh guys mana kos-kosannya waduh waduh ini udah jadi kayak gini ya kos-kosannya kemana coy aduh kos-kosannya kemana coy Astaga ini ada taman gitu temen-temen kos-kosannya mau hilang ya oke guys Halo guys jumpa lagi sama gue channel Big Bros ya oke guys yuk akhirnya kita kembali lagi di dunia Viva waduh itu ada siapa guys di belakang gua itu waduh itu ya di belakang gua itu ada nggak tahu ya mungkin memang semakin temen-temen waduh gawat banget deh itu nyasar-nyasar sampai ke sini ya dan hari ini kita mengapain temen-temen special untuk hari ini kita katanya ada sesuatu yang aneh di Viva sekalian kita mau men showcase istilahnya showcase Viva lah ya temen-temen karena gue belum pernah showcase Viva dan sebelum menonton video ini kalian bisa like dulu ya temen-temen dan oke guys jadi kemarin itu kita udah live buat si interview omis temen-temen jadi kita mulai showcase dari bangunan ini yang terakhir ini ya temen-temen gua belum beranjak dari bangunan ini terus gua UTS gitu kan ini kastil hukuman ya temen-temen gimana menurut penilaian kalian yang ini bahan material dasarnya ya stun-stun gitu tapi dalamnya dipaduin sama kayu-kayu gini ya which is nice udah keren nice itu kenapa ya kemarin bocor ya ditambuh sama parator kasih ginian coy ya ini udah ada tamannya juga macem-macem banyak temen-temen ya didalem ya nih kalian nanti kalau misalkan komen di bangunan untuk season sekarang ini yang paling bagus bangunannya komen aja ya mungkin kasih lah atau apa gitu Oke ini bangunan yang pertama udah kita lihat lanjut lagi sebelum lanjut kita semakan roti dulu bro so much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one Oke terus kita beranjak ke sebelah sini atau berjalan enggak ada apa-apa lagi temen-temen lalu ini bangunan yang kalau lapangan luas sih bukan cuman kayak tempat atau lapangan luas gitu ya yang kita lebih spesifik bangunan ya buildingnya gitu temen-temen ini bagus juga tapi belum enggak masuk ke dalam penilaian yang ini maksudnya kayak rumah bangunan gede gitu temen-temen ini rumahnya si nevin kalau nggak salah ya Oke ini kalian juga bisa tulis kalau misalkan ini yang paling keren ya untuk sekarang ini sampai bisa sekarang ini terus kita masuk juga ini kayak rumahnya ikan rumahnya ikan ya ini kemarin kita juga udah kunjungin ya jadi udah ada ini tempat ketiga ya ke tempat satu kastil tempat dua rumah nevin ya kan terus tempat ketiga ini adalah rumahnya si ikan bro makan lain ikan sama lain Oke kita jalan lagi dulu temen-temen ya by the way nih gua jalan sendirian siang-siang dan cuman gua yang online ya sekarang ini gua recordingnya pagi coy ya karena lagi sempet pagi ya gua recording pagi dan nanti sore gua bakalan live streaming temen-temen ya jangan tinggalan Oke di sini kita lanjut dulu buat jalan-jalannya ya kan kayaknya di sebelah situ ada sesuatu yang menjanggal ini kenapa banyak kayak gitu bro ya apa kayu-kayu gitu ya kayu-kayu Oh ini apa nih kayaknya tempat buang air temen-temen ya wadah obok hajat temennya oke kita naik-naik dulu aja teman-teman buat kita bisa lihat lagi ya bangunan yang lain ya kita baru Oke sebelah sana ya teman-teman nah ini ada bangunan atau rumahnya ini nah ini gua nggak tahu yang buat apa nih nanti ditandain gini kok ya gua udah lama banget nggak online FIFA udah semingguan lah Oke terus kita beranjak ke sebelah situ disini ada rumahnya Jono teman-teman ya Aduh ini ada rumahnya Jono terus ada rumahnya si Isan Karis deket rumahnya Jono ini ini rumahnya Nisan ya ya Karis ya ini ada rumahnya season Karis yo semua friends bikin with Miranda Kegel Jokowi my daily check terus kita jalan-jalan lagi teman-teman untuk mengelilingin ini ya kita ke rumahnya siapa ini ini rumah siapa coba rumahnya Gemma atau rumahnya siapa ini waduh Wow ini luas juga temen-temen ya nih tempat apa ini gua nggak tahu Oke ini kayak rumahnya si Mutia teman-teman ya ini rumahnya Mutia Oke keren ya ini rumahnya Mutia teman-teman ya ini udah kayak mau Natalan tonos udah kayak hari Natal aja lampu gedap kedipu itu Oke terus ini ada kolam renangnya juga ya kalau ada tempat duduknya bertiga coy satu lagi siapa ya ini ada sendiri buset dah ya Oke ada tamannya gitu terus ini jalan-jalan ke rumahnya sih rumah siapa nih Oh ini storage room Wow banyak air gini coy Oh ini storage room Oke terus rumahnya Mutia eh enggak ada lagi ya kayak kita jalan dulu deh ke sebelah situ ini ada tempat apa lagi dong di tempat apa lagi nih Oh ada kucing bos wah ada taman kucing itu kelinci sih dinaman kucing kali ya teman-temannya Oke ini udah kayaknya kita ke sebelah sana coba ya aduh makan dulu udah lapar banget kita jawat kalau nggak makan temen-temen ya bisa dehidrasi dehidrasi maksudnya kawasan wakawasan kelaparan aduh Oke ini rumahnya si ini ya siapa yuk siapa yuk waduh udah di renov ya ini rumahnya jadi kayak gini ini ada kayak ya pendopo nya gitu nice ya ini rumahnya ini kan masih bonana jadi gini ya guys jadi lebih mantap jiwa ya di renov rumahnya gue jadi kepengen nanti bikin rumah satu yang besar banget Oh ini ada tempat perni ruang penapa pernikahan gitu resepsi coy Oke nice banget ya mantap ya nanti kalian komen aja rumah rumah siapa atau bangunan apa yang paling keren pilih satu aja nah nggak boleh dua Oke terus disini ada rumah sakit ada rumah sakit temen-temen ya ini gede banget rumah sakit tapi nggak terurus nggak ada ruangan-ruangannya cuman kosong dulu ya mungkin belum dilanjutin lagi rumah sakitnya ada air mancurnya kemudian kita jalan lagi ke arah sebelah sini ini ada rumahnya siapa ini gua lupa juga temen-temen ada rumahnya aduh nih gua nggak tahu ya apaan tuh lumbe-lumbe awo ada lumbe-lumbe temen-temen Oh ini jalan ada diginiin ini rumah siapa coba kita lihat rumah siapa Oh ada nih elestial ikan Oke ada elestial ikan ya kan terus kita coba ke arah sebelah belakang situ ya loh guys mana kos-kosannya waduh waduh ini udah jadi kayak begini ya kos-kosannya kemana coy Aduh kos-kosannya kemana coy Astaga ini ada taman gitu teman-teman kos-kosannya menghilang ya harusnya di sini nih kos-kosan Taman Bunga eke tempat vania gaul Oke di sini harusnya kos-kosannya nih Waduh jadi taman gini guys Astaga kos-kosan menghilang teman-teman enggak masuk perhitungan deh ya ini ada kandang-kandang ya tempat binatang dan ini rumahnya vania coy mantap jiwa ya ini luas banget Oh ada akses khusus ke rumahnya vania waduh ini kayak rumah saudagar saudagar kayak mantap banget temen-temen ya Waduh ini rumahnya vania dan grand opening KFC dan vanil adanya free to try Oke kita coba menumpang masuk ya Wow ada tempat perapiannya ya kan ini apa nih Oh mejanya ada tempat tidurnya Wow ada dapurnya Coba kita naik ke atas lagi ke atasnya terbuka gitu Oh apa nih mantan ada berapa semoga jodohnya lancar tempat karaoke Oh ada tempat karaoke Oh bukan tempat ini kawan-kawan di bus tempat karaoke kayaknya di sini Oke ini ada tempat karaoke sambil nyantai gitu kali ya Oke teman-teman terus kita coba lihat ke sini ada tempat nyantainya juga di atas ya Waduh mantap banget dah jadi kepengen buat rumah satu lagi guys gua oke dah kita keluar dulu ya ini rumahnya vania udah keren banget mungkin belum ditambahin taman atau kalam renangnya dan kita coba keluar dulu coy ini udah malam banget ya Waduh ini gua mau numpang tidur tapi nggak enak ya kan nah setiap kali gua mau ke arah sebelah sini yang padat banget ini mungkin agak ngelak karena udah berat banget servernya ini ya servernya berada memang koneksi internet gua dan banyak faktor lah gitu ya teman-teman bukan karena pakai shaders bukan Oke ini ada rumah aduh ada benteng Cina ya ini ada rumahnya Sentinel ada rumahnya Imah Sentinel teman-teman ya kayak gini Oke terus kita ke sebelah di situ ada apa tuh coy Waduh gede banget nih Gua baru lihat teman-teman apa tuh uh apa nih guys stasiun ketek gemak stasiun Oh ini stasiun Oh gitu Wah mantep banget ya ada stasiun guys mantep dah mantep dah terus ada pengadilan ya ini juga ada pengadilan ya by the way nih gua udah malem banget sendirian takut banget coy ada pengadilan coy ini tempat gua waktu itu kemarin di Adili teman-teman ya nih kemarin gua duduk di sini kan ya kan gua duduk di sini tuh kayak gini guys bentar dulu gimana ya terlalu nah gini nih kayak gini Iya gua disidang kemarin nih gini guys ya kan Aduh udah terus kita coba keluar lagi ini udah beberapa bangunan yang kita coba kunjungin udah Viva udah cukup luas temen-temen ya udah makin banyak yang bikin rumah baru ada yang pindah kos-kosan malah hilang gua nggak tahu misteri kos-kosan hilang itu gimana temen-temen katanya kebom atau gimana mantep banget wah dunia Viva makin mengerikan temen-temen ya Oke kita coba ini ada warnet ya kita udah lihat warnet terus ini aja jalannya lampu-lampu jalan lebih nice ada bedak apa ini Starbucks ya ada Starbucks cuman ruangan dalamnya belum di apa-apain guys masih kosong aja terus ini ada ininya si Mutia ya apa namanya Indomaret terus kita jalan lagi ini kayak tempat laundry gitu kalau nggak salah terus kita ke bagian desa Konoha ya kita ke bagian belakang kita dulu tentunya kita jalan-jalan sendirian takut ya 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 nggak apa-apa lah ya teman-teman kita jalan pindah dulu aja Oke ini ada rumahnya siapa nih tapi udah pindah katanya sih ya Oh bukan warung eh warung terangkanlah oke eh dua iji dua di luetan terangkanlah taktum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum ajak duduk nggak diajak guys ya rumahnya dia pindah si Mio Oke ini rumah siapa tuh waduh tinggi banget bos wih apaan tuh apaan tuh oh 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 my god Oke sudah pagi yo mantap jiwa gue tadi belum kelar malah ada digangguin akan takut banget dah gua takut gua nggak seberani dunung guys aduh jadi kangen dunungnya dunung lagi kuliah Oke kita coba wah ini di udah di makin digedein ya ini rumahnya sini guys siapa namanya nih gua lupa aduh Oh Yon Senpai Oke ini si Yon Senpai guys tinggi banget coy waduh dijadiin satu sekarang ya ini tempat kaktusnya kemarin soalnya belum oke terus air tentunya rumah rumah gua lah ini mah ya kan paling enak bagian apa menurut gua paling enak itu gua merumahnya ya multifungsi ada ruang bawah tanah langsung ada dapur akan dibawa terus ruang tempat tidurnya private terus pas bangun langsung bisa ngeliat cahaya matahari kedepannya kalau lagi main komputer bisa sambil lihat pemandangan di luar gimana sampai ke sini ada balkon langsung ke kolam renang ya teman-teman teman-teman bisa lihat juga apa apartemen bigros kayak gimana kayak gitu temen-temen jadi strategis banget sih mantap jiwa dan itu ada kayak rumah pohon gitu ya waktu itu yang gua tulis yang bikin tulisan stars itu yang teman-teman ya udahlah kita keluar dulu dan ini ada kalian udah tahu ya rumah gua bawahnya kayak gimana eh kaca juga ada dapur plus ruang bawah tanah terus kita balik lagi ke luar ya di rumah gua terus kita beranjakan ini ada taman-taman terus ini ada rumahnya gizan ya ada rumah gizan ini ada kayak bank atau storage roomnya terus kita ke bagian belakangnya dulu coy kita ke bagian belakang ada ini deh ada ruang tempat-tempat cara ya eh ada tempat-tempat cara terus ada KFC nah ini ada KFC coy nah disini ada KFC gua nggak tahu udah jadi atau belum bagian dalamnya kemarin ini sih belum jadi ya coba kita buka Oh udah jadi coy mantap Oke ini ada staff only wuidih dibikin gitu ya Oke ini ada laci-laci gitu teman-teman atasnya juga Oh ini bolong-bolong gitu ya Bro gimana bikin ada bolong gitu bisa bolong ini yang tahu Oh iya gua ngerti pakai itu ya stairs Oh nice 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 pakai stairs Oke terus kita coba Oh ini ada bagian belakang lewat jalan belakang teman-teman bisa ada yang terbuka juga oke dan kita coba berjalan ke bagian sebelah sini di sini tuh dia kasih kayak jalan gitu ya buat ke bagian depannya gitu lah ya dan sini itu ada ya of course apartemen gocoy apartemen yang waktu itu gua bikin dan kerjain si Jono berapa kali teman-teman ya ya mungkin untuk sekarang yang ini masih jadi bangunan tertinggi yang ada di Viva SMP teman-teman ya Oke jadi yang tertinggi sekarang itu dan yang terluas ya maksudnya luas itu panjang kelebannya paling luas itu yang kastil tuh dan ini ada taman jodoh teman-teman ya ada taman jodoh Big Bros disini waktu itu gua bikin taman jodohnya masih terbuka gitu aja teman-teman ya dan ya paling ini yang gua bisa showcase dan untuk markas for Brother gua belum tahu ya teman-teman apa namanya eh apa koordinatnya dimana gitu coy koordinatnya dimana terus habis itu mereka juga belum up belum main lagi kan di Viva SMP jadi belum ada perkembangan markasnya masih kayak gitu aja dan Oh ya ada yang kelupaan hampir kelupaan coy rumahnya per retro waduh kita harus jalan aja ya kan karena Ishan Karis nggak belum upload-upload juga coy nah gua enggak tahu Ishan Karis kenapa tapi Ishan Karis itu enggak pensi yang bilang pensi itu bohong teman-teman ya ya jadi yang bilang Ishan Karis pensi itu bohong teman-teman Ishan Karis masih hidup dan masih bernafas ya kan Oke jadi ini ada Wow Wow rumahnya per retro kayak habis direnovasi teman-teman ya kayak rumah per retro habis direnovasi nih Oke terus kita harus naik dulu dari situ dah kita ikutin jalurnya aja ya kan biar mantep Oke di sini naik tangga kayak biasa kayak waktu itu terus habis itu ada glowstone glowstone biar terang ya kan tapi dia enggak ada pegangannya nih kalau jatuh bahaya Oke terus di sini itu ada pintu ya pintu biasa Oh ini kandang gitu kayaknya sebut kandang apa dan ini ada unyu gitu ya temen-temen ya ini peliharaannya ya dan ini ada Wow ada ruang makan plus dapurnya mantap ya terus kita coba naik di sini kayak aduh di sini ada kayak balkonnya lagi di sini juga ada balkonnya lagi nih mantep sih bisa lihat pemandangan tapi yang disayangin apa di sini nih kurang ini nih ininya nih tuh dia cuma sebatas 12 enggak ada pegangannya jadi bisa jatuh kurang luas sedikit tapi udah nice dan kita lihat ke sini itu ada tempat yang berang wuh ini ini gua paling seneng nih kaca terus jembatan gitu tuh jadi terang gitu gua demen banget nih nih bagus banget guys Wah bisa lihat pemandangannya terus kita coba bisa lihat itu ruang bawah tanahnya Oke di sini itu Oh ada kamar repa retro wih lampunya lampu baru guys wah lampu memang ya Oke di sini ada tempat luarnya makan santai-santai gitu juga kayaknya kafe retro temen-temen ya mantap dah Oke kita coba ke bagian Oh di sini ada apa Oh terbuka juga wih bisa langsung ke bawah guys tapi gue penasaran sebelah situ ini bisa langsung ke bawah aksesnya bagus banget ya banyak aksesnya dan kita ke sebelah sini ini mantep Widih bisa nyantai-nyantai coy bisa lihat pemandangan ke situ ada sangkar burung juga ya kita coba duduk dah nyantai dulu bos wih nyantai dulu ya kan kayak bos di bos bos tapi nggak ada ngelain gue sih teman-teman ya udah lah ya udah lah ya nggak apa-apalah Oke kita turun dulu teman-teman jadi mungkin overall seperti ini nih turun ke mana Oh langsung turun ke situ ya wits 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 oke kita turun dulu aja teman-teman jadi overall udah gua coba kunjungin beberapa apa namanya bangunan-bangunan yang gua tahu di Viva SMP dan yang udah berkembang maupun yang belum berkembang teman-teman jadi nanti kalian bisa voting aja atau komen di bawah menurut kalian bangunan mana atau rumah atau bangunan siapalah yang menurut kalian paling oke ya untuk season ini ya ya terserah kalian yang penting pilih satu aja teman-teman ya dan untuk yang nanya ini san karis sekali lagi san karis itu nggak pensiun teman-teman ya mungkin dia lagi butuh bernafas yang lebih lega ruangannya teman-teman dan oke guys mungkin sampai sini aja dulu perjumpaan kita untuk main atau men showcase Viva SMP sekarang ini gua lupa part berapa ya episode buat gua udah part 13 atau 14 gitulah dan kalau kalian suka jangan lupa untuk dikasih like subscribe dan dikomen juga dan nanti gua bakalan live di to be live teman-teman dan live di YouTube lagi nanti sore ditunggu aja ya hari ini jatuh alatnya padat banget ya dan sampai jumpa di next video babak sub indo by broth3rmax